Beberapa cara melatih otot-otot paha untuk kestabilan jangkar kaki dalam melakukan pelatih yang sangka. Pada posisi satu ini, jangkar ditutup 90 derajat dan kerahkan tenaga di tangan serta di kucuk pada paha. Lakukan tekanan tenaga sekeras-kerasnya pada otot-otot paha di atas. Otot-otot paha akan terasa kencang atau padat setelah melakukan beberapa kali gerakan tekanan tenaga dari atas tetap di otot-otot pada paha. Sekarang kita lakukan gerakan dalam posisi kedua. Posisi kaki di antara dua saling berdekatan berbeda dengan posisi pertama. Jadi, lakukan penekanan tenaga yang lebih keras juga ke darah-darah atau otot paha di atas lutut. Bergeraklah secara pelan-pelan untuk merasakan terobosan tenaga yang mengalir di darah atau otot paha. Sekali-sekali lakukan gerakan memutar untuk sedikit menyelangkan rasa beban yang ada pada otot-otot paha. Posisi selanjutnya, yaitu posisi yang ketiga. Jadi, jangkar setelah dilakukan tarisan dari bawah, keadaan jangkar akan lebih tinggi dari posisi satu dan posisi dua. Di pengarahan tenaga bersama, dan lakukan penarikan tenaga bersama dengan tangan ke atas. Demikian juga, sebaliknya, pencar pengeluaran, lakukan pengeluaran tenaga di tangan ke bawah. Jadi, bergerak secara pelan-pelan akan lebih baik, karena otot-otot akan terhasil-hasil oleh kerobosan tenaga yang dialurkan dari darah dada menuju ke otot-otot paha. Gerakan tiga ini merupakan gerakan klimak pelatihan perobosan pada paha. Ini akan bergerak secara pelan-pelan dan menggunakan tenaga keban yang terasa paha terutama di atas lutut. Otot-otot lutut akan terasa payah atau capek karena mendapatkan tekanan dari gerakan tangan dan gerakan kaki dan timbul. Gerakan pada posisi ini juga sama untuk melatih perot-otot jangkar, tetapi gerakan ini jauh lebih mudah daripada gerakan satu bila tiga. Peradaan seperti gerakan ini hanya membutuhkan kesimbangan dan beberapa kepot-otot paha untuk menunggu kesimbangan tubuh ketika melakukan satu gerakan. Gerak terakhir sebagai gerakan penutup kombinasi di antara gerakan satu, dua, tiga di depan. Dalam keadaan ini bisa dilakukan dengan tenaga yang tidak terlalu full karena mengembalikan atau dipres tenaga yang telah terkuras pada gerakan di depan. Bisa dilakukan dengan gerakan agak santai, lebih telan, atau lebih relax. Tujuan melakukan pelatih pada otot-otot paha untuk memperkuat jangkar untuk menjaga kesimbangan ketika salah satu kaki menuju ke arah sasaran samsak. Kaki yang satu lagi tidak berada dalam posisi tidak simbang. Jadi tujuannya adalah untuk menyeimbangkan setelah gerakan sampai di sejarah samsak.